Jalan CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2024 Sejumlah klub yang akan menurunkan atlet kebanggaannya Tengah terus mempersiapkan diri dan timnya Kejuaraan bergengsi tingkat nasional ini akan digelar pada 4 hingga 6 Oktober 2024 Di Gorchirachas, Jakarta Timur Sebagai salah satu cabang olahraga unggulan yang dipertandingkan Hingga Olimpiade, Taekwondo terus berkembang Tak sedikit atlet yang mengukir prestasi melalui cabang olahraga bela diri ini Menjadi wadah untuk melatih para peserta didiknya Toraja Akademi merupakan salah satu klub Taekwondo Yang kerap turun di sejumlah pertandingan dengan berbagai kelas Baik prakadet, kadet, junior hingga senior Berdiri sejak 2022, klub asal Depok Jawa Barat ini Sering torekan prestasi gemilang hingga keluar sebagai juara umum Nah itu yang kita seleksi melalui hari ini juga Kita seleksi mereka yang terbaik Yang pasti basic harus menguasai tendangan, fisik Harga mati harus kita jaga benar-benar anak itu mampu Jangan sampai anak yang sekedar pengen ikut tapi gak punya skill Ya nanti bisa jadi samsa hidup di tempat kejuaraan gitu Makanya kita benar-benar persiapkan dari satu bulan yang lalu Kita udah disonding sama Panitia Menpora bahwa di tanggal ini akan ada event Mungkin kita udah jauh hari udah kita siapkan Supaya istilahnya pulang anak itu target bisa medali emas Memiliki 1.200 siswa aktif yang tersebar di 36 sesana latihan Toraja Akademi sering mengadakan pertandingan persahabatan dengan sejumlah klub lain Guna mengasah kemampuan para peserta didiknya Latihan, tryout, dan fasilitas penunjang dipersiapkan maksimal Agar para peserta memahami kondisi, peraturan, penilaian, dan animo kejuaraan Kebiasaan melalui penambahan jam terbang bertanding tersebut dinilai berhasil Menguji mental dan kesiapan para atlet Seperti Syakira misalnya Berusia 11 tahun dalam 10 kali pertandingan berhasil meraih 9 emas dan 1 perunggu Sementara Dwi Pacahya yang duduk di kelas 6 SD Dari 7 kali kejuaraan berhasil menyebut 6 medali emas dan 1 perak Kelas 6 SD Udah beberapa kali latihan, seru yaudah Sampai sekarang di latihan itu memang capek, tapi seru Semoga aku jadi latihan terbaik Taekwondo itu adalah bela diri yang saya minati untuk membela diri Menelabati nanti saya sudah mempersiapkan untuk latihan ini Dan tryout untuk belajar tanding Pas lagi tanding itu langsung maco adrenalin untuk berani untuk melawan Semoga aja pulang bawa emas, amin Pada Menpora Cup mendatang tercatat sebanyak 120 atlet andalannya siap untuk berlaga Kesiapan para atlet cilik ini tentu tidak terlepas dari dorongan dan dukungan dari para orang tua murid Saya basicnya berumah tangga biasa, gak ada basic bela diri atau olahraga apapun Tapi emang saya ngeliat di anak saya itu aktif, kayaknya powernya gede Terus kalau di rumah itu apa aja dia tendang, dia hajar Nah pas kebetulan di sekolahnya ada eskul taekwondo Anaknya mau dengan keinginan dia sendiri, akhirnya saya dukung Rasanya kalau dilihat dari progresnya itu bagus ya Pertama untuk dia kesehatan Terus kedua prestasinya Karena anaknya juga disitu seneng, prestasinya menunjang, aja saya dukung terus Untuk mendukung perkembangan taekwondo, CNN Indonesia menyelenggarakan kejuaraan CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2024 pada 4-6 Oktober 2024 di Gorciracas, Jakarta Timur Para atlet dari berbagai daerah silakan bergabung dan mengikuti kejuaraan CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2024 Clarissa Radia, Nabil Haris, Depok, Jawa Barat